Kalau dulu tuh safari, safari politik, safari-safari da'wah, Alhamdulillah gitu ya Dulu cari suara, sekarang cari pahala, Alhamdulillah Alhamdulillah, Allah udah menaklirkannya indah, yang penting tinggal bagaimana tambah-tambahin tersyukurnya Tapi mungkin perjalanannya seperti apa sih akhirnya memutuskan untuk berda'wah gitu? Enggak sih, sebenarnya sih lebih ke sharing, artinya kan pengalaman hidup aku itu mudah-mudah tidak di alami dengan orang lain Sehingga kalau misalkan ada yang kepol soal politik itu gak gimana sih, aku sepilah sedikit-sedikit Biar gak kaget nanti pas masuk ke dalam dunia politik yang sesungguhnya gitu kan Atau ketika nanti mengalami hal-hal yang mungkin akan menggoyangkan keimanan Aku sharing sedikit insya Allah cara-caranya, agar supaya bisa bangkit lagi Dan yang paling penting sih sekarang akhir-akhir ini bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup urusnya Kalau dapet Al-Quran itu insya Allah, apapun yang terjadi, gelombang tsunami pun mental kita tuh tidak biasa-biasa saja Saya merasa memiliki evolusi diri gak sih Mbak Eji juga seorang pelik ini? Lama-lama kayak jadi prio pendakwa gitu? Sebenarnya karena kan aku enggak disebut Ustajah Karena kalau misalkan kita pesantrennya mana, pesantrennya pondok bambu, lapas ya kan? Kan Ustajah itu biasanya lulusan pesantren kan, kalau aku kan pesantren kehidupannya Alhamdulillah gitu, kalau hanya untuk sharing-sharing sih, ayu gitu kan Saya juga senang untuk memberikan pelukan kepada orang-orang yang saya rasa membukukan Dan transfer energi yang positif itu tuh luar biasa bagi aku Dan mudah-mudahan kan di setiap kajian, doa mereka itu buat Tuhan berlimpah Melekatnya lagi banyak, terus doa orang-orang yang baik Sehingga aku selalu meminta untuk mendoakan anak-anakku Tapi mengira kasih bakal ini adalah titik tertentu dalam kehidupan Mbak Eji tuh kayak berubah gitu Merasa di tempat yang berbeda sekarang, Mbak Eji merasa gitu gak sih? Oh pasti ya, artinya metamorfosis ini kan terasa banget Karena aku yang dulunya begini gitu kan terus jatoh Sampai udah gak punya tempat untuk jatoh lagi gitu Karena udah sejatoh-jatohnya Tiba-tiba ya aku pikir aku bebas, aku gak tau mau ngapain gitu Aku pikir aku yang harus menjadi tulang pengu keluarga Tapi kok, aku kerja apa ya? Ternyata Allah malah memberikan dua sekaligus, ya kan? Tabungan di dunia dan tabungan akhirat insya Allah ya, doain ya gitu Kalau dulu kan tabungan dunia, banyak emang nolnya Tapi hilang juga Kalau sekarang dapat dua ini bagi aku tuh luar biasa Terus ketemu temennya juga, temennya dua lagi Nah temen di dunia yang insya Allah soleha Terus ketemu lagi temen di alam kubur nanti Jadi tuh double-double gitu Jadi aku alhamdulillah, terima kasih ya Allah Jadi ada makin niatan kumpur dalam agama, topiknya sih menurutnya sekarang Aku juga kan harus menambah jus-jus aku yang agak sedikit terlantar Karena aku agak banyak jatuhannya safari-safari Sehingga untuk mempertemukan aku dengan guruku Nah itu kan perlu kecocokan waktu Nah, jendela-jendela ketemu, akunya lupa Nah, jadi itu yang sedang aku memformulasikan Tapi bagi aku mudah-mudahan sih Dengan aku sharing-sharing ini, itu juga jadi ibadah tambahan Dan aku, emang kalau untuk hafalan begitu kan perlu kekusuhan ya Jadi paling enggak tuh 3 bulan tuh kita harus ngadem sendiri Enggak boleh diganggu apapun juga Kalau enggak nanti tiba-tiba dari, ini contoh aja ya Dari Al-Baqarah, eh kok bisa loncat ke Amissah gitu kan Atau lagi baca Al-Kafi loh Kok tiba-tiba udah surat lain gitu Karena mengacak gitu Tapi mudah-mudahan lah, Allah mudah kan yang penting Sekarang diberikan kesehatan Kemarin sempat men-drop Di hari pertama, titik pertama lagi Ya Allah Ya Rahman Yerim Sementara masih ada 7 titik Tapi itulah, mudah-mudahan niat baik saya dan juga tim Itu berbuah pahala Mau ada safari itu, Mbak? Safarinya mungkin udah berapa titik nih Mungkin kesibukannya seperti apa Mungkin sekarang Baru Dar Semarang Ntar ada di Jogja Habis itu aku ke Pekanbaru Habis itu aku ke Palembang Bismillah, ini tinggal menantikan Supaya Kiano bisa ready Untuk ditinggal-tinggal Nah, Om Makan udah kita mulai training Alhamdulillah yang sekarang itu Yang ngejaga juga Alhamdulillah Tidak aku udah boleh tinggal 2 hari, 3 hari Alhamdulillah kemarin aku berselona Memaku aman-aman aja Alhamdulillah karena udah ketemu tandemnya dari Manado Jadi pasar Manado Allah mudah kan sih Tapi mungkin dengan safari tersebut kan ngedrop Kenapa sih mungkin kecapaian kah? Atau perlu adaptasinya kah? Atau bagaimana nih semua? Ya karena memang Kalau misalkan tidak hanya sharing ya Tapi kan setelah itu kan banyak yang curhat Banyak yang ingin takoto Nah, banyak yang ingin meluk gitu Kalau misalkan jamahnya seribu Nah, kadang-kadang kan kita ngeladeninnya kan Nggak sampai semuanya Dan aku mohon mafer batin Bukannya nggak mau meluk Ya Allah, bukannya nggak mau untuk curhat gitu Tapi memang karena jadwal dari panitianya juga kan Sangat nepet ya Karena dari satu titik kita harus langsung Misalkan kemarin dari batang kita kekendal Jadi itulah Oh, di satu titik lain Bahwa kehidupan Mbak Enjis kan sudah punya besan Kayak gimana Mbak? Alhamdulillah Alhamdulillah Besannya juga survive Alhamdulillah Terus aku juga bisa menangkap ketulusan hatinya Jadi kan Mungkin karena inner heart Aku kan udah terlatih gitu Kalau ketemu orang kita bisa ngeliat kan Maksudnya kita ngerasa gitu loh Ya Allah ini Mau maaf ya kan Pengalaman juga Jadi kita tahu mana yang pura-pura Mana yang tulus Mana yang bersih Mana yang enggak kan Aku menangkap dari umi gini tuh Ya Allah kok tulus banget ya Padahal kan aku bukan siapa-siapa Banyak sharing juga nggak mungkin? Karena mungkin satu alumni Alumni Universitas Indonesia Gitu Ui Jadi Bicara soal Pola pendidikan Pola asuk Kemudian juga Background Daripada pendidikan Juga jadi nyambung kali ya Disitu ya Dan kan juga Emang ummi orangnya asik Terus kemarin aku juga diundang Ulang tahunnya Eee Karena aku lupa kan namanya Allah Alhamdulillah Karena saking banyak banget kan Kakak beradiknya gitu Terus aku kirimin sejadah Aku kirimin mukena Yang penting mudah-mudahan Untuk menambah ibadah Anak-anak juga sekarang kan Lagi honeymoon Seperti apa sih mungkin? Iya justru karena itu Belum kontak sampai hari ini Masya Allah Ya kan Alhamdulillah Tapi kan Kalau misalkan kita orang tua kan Ya itu kita Hanya menyertanya dengan siapa Iya Memilih negara tujuannya itu Mungkin sempat Diskusi dulu nggak sih Atau ada ceritanya? Dari nikah sampai sekarang Belum komunikasi Alhamdulillah ya Alhamdulillah 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 Iya kan Mbak Eni waktu itu Dia sempat udah pindah rumah Bagaimana sih? Aku justru nggak Tidak mengikuti ceritanya Gitu kan Karena memang Sudah menikah Dan sudah mempunyai Keluarga yang baru Gitu kan Itu juga orang tua Nggak boleh egois Nanya Ini udah begini 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 ya gitu Orang tua itu kan Memang seyokiannya demikian Ya mudah-mudahan Ya umur berapa Udah jadi orang tua Ketika anak datang Berarti anak lagi perlu Ya kan Baru kita memberikan waktu Kalau misalkan kita nggak Merepotkan mereka Kan lebih baik ya Tapi mereka juga merasa nyaman Menjalannya hidup mereka Tipe orang tua yang minta Cepat-cepat punya cucu nggak sih? Komunikasinya belum Apalagi minta Kalau aku itu kan Udah apapun yang terjadi dalam dunia ini Udah Semuanya itu udah digariskan Kita juga mau paksa hari ini Nggak mungkin jadi juga Kalau emang kalau nggak ridho Jadi kalau udah Menjalani dan menerima Apa aja yang hadir Pokoknya lebih enak Kalau dia kasih cucu cepat Alhamdulillah Kalau belum juga Alhamdulillah Pas itu semua baik Mbak Enji juga salah satunya Kak Jahua yang begitu protektif Sama Kak Alia gitu Sampai ada omongan Kalau Kak Alia disakitin hatinya Mau dia jauh Juga dia bisa balik ke Jakarta gitu Seperti apa sih mungkin? Kak Beradik pasti begitu kali ya gitu Jadi Aku rasa itu sebenarnya Sangat wajaran manusia Siapapun juga Nggak usah Kak Beradik Temen Kak Adi disakitin Pasti temennya bereaksi gitu kan Tapi maksudnya Kalau kita Tidak ingin membawa Kalau saya sendiri Nggak ingin membawa vibe Sakit hati Nggak mau membawa vibe Seorang nyakitin gitu Kalau bagi saya Apapun yang terjadi Itu kan pasti ada baiknya Kalau misalkan dizulimi Ya Alhamdulillah Kalau dilupakan juga Alhamdulillah Kalau digeser Alhamdulillah Kalau dicuekin Alhamdulillah Itu semua Alhamdulillah Karena dari kejadian-kejadian Itu kita dapat pahala Kita mulai memaafkan Ya Allah Alhamdulillah Doa yang tidak bisa ditolak oleh Allah Adalah doa orang yang dizulimi Kita dizulimi kita doa Kita dicuekin Kita punya pahala Untuk bisa apa? Menerima Kita digeser Kita punya pahala Untuk bisa memaafkan Jadi semua itu tuh kejadian Ada pahalanya Kalau kita mengambil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Bye